Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Dan hari ini kita bertemu lagi di channel Petrus Mediaku Kita akan bersama-sama belajar tentang Orang beriman menghargai martabat manusia Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa Demi nama Bapak dan Putra dan Kudus, Amin Allah Bapak yang makasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secitra denganmu Semoga dengan keluhuran martabat yang kami miliki Mendorong kami untuk memelihara dan menjaganya Sehingga dalam hidup sehari-hari, kami dapat menghargai orang lain sebagai pribadi Demi keluhuran namamu, kini dan sepanjang segala masa, Amin Dan Bapak, Putra dan Kudus, Amin Untuk mendalami materi pada hari ini Akan saya berikan sebuah cerita Cerita ini berjudul Bapak Kasimo Bapak Kasimo merupakan seorang menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto Beliau adalah seorang menteri dalam negeri yang terkenal sangat sederhana dan rendah hati Ada suatu kisah yang dialami beliau pada waktu akan meresmikan sebuah desa Seperti biasa, ketika sebuah desa akan menerima tamu kehormatan Apalagi tamu ini adalah seorang menteri Maka desa itu akan sibuk untuk menata desanya dengan lebih baik Panitia dibentuk Acara penyambutan juga dipersiapkan dengan baik Mulai dari tari-tarian Kemudian umbul-umbul Lalu kemudian Biasanya Para pelajar Di daerah itu Dikerahkan juga untuk menyambut Kedatangan Bapak Menteri Dengan cara Berderet di pinggir jalan Sambil memegang bendera Merah Putih Sampailah pada hari yang telah dinantikan itu Semua panitia mempersiapkan diri Untuk menyambut Tamu kehormatan Yaitu Bapak Menteri dalam negeri Bapak Kasimo Mereka memperkirakan bahwa Bapak Menteri akan datang dengan menggunakan mobil yang mewah Bersama dengan perombongannya Yang juga menggunakan mobil Setelah panitia menunggu cukup lama Mereka belum juga melihat perombongan Bapak Menteri Datang ke desa mereka Mereka mulai gelisah Resah Takut Khawatir Kalau-kalau Bapak Menteri Gagal Dan tidak jadi berkunjung ke desa mereka Mereka begitu serius memperhatikan setiap rombongan mobil yang lewat Jangan-jangan Mobil tersebut adalah mobilnya Bapak Menteri Karena sangat seriusnya Mereka tidak menyadari Bahwa ada sebuah Becak yang melintas di tempat itu Dan turunlah Seseorang Bapak-bapak Dengan pakaian jawa lengkap Dengan blankonnya Dan langsung menuju pada ruang pertemuan Tidak ada seorangpun yang memperhatikan Bapak tersebut Dan akhirnya Bapak itu Duduk di kursi Yang dipersiapkan untuk acara pertemuan Namun Segera Panitia Menghampiri Bapak tersebut Dan Panitia itu Kemudian Menyapa Bapak tersebut Maaf Pak Tempat ini Sudah dipersiapkan Untuk Bapak Menteri Yang akan Meresmikan desa kami Mohon maaf Kiranya Bapak untuk Pindah tempat Akhirnya Bapak Kasimo Berdiri Dan kemudian Berpindah tempat duduk Karena Panitia Menghendaki Beliau untuk Pindah tempat duduk Waktu terus berjalan Dan acara Tidak segera Dimulai Maka kemudian Bapak Kasimo Bertanya Kepada Salah seorang Yang menjadi Panitia Mas Ini acara Kok tidak segera dimulai ya Padahal sudah Saatnya Dimulai Ini kan sudah Siang Panitia kemudian Menjawab Maaf Pak Maaf Pak Tamu yang kita undang Tamu yang kita tunggu Belum datang Bapak Menteri Belum hadir Di tempat ini Lalu Bapak Kasimo Menjawab Mas Yang kalian tunggu itu adalah Saya Saya adalah Bapak Menteri Kasimo Yang sudah lama Saya duduk disini Menunggu Acara untuk Segera Dimulai Akhirnya Panitia menjadi Kalang kabut Karena Orang yang Berpakaian Sesederhana itu Ternyata Adalah Bapak Menteri Yang mereka Tunggu Mereka tidak Menyangka Sama sekali Bahwa selama ini Yang Dibayangkan Bahwa Bapak Menteri Akan datang Menggunakan Mobil yang mewah Beserta Rombongannya Ternyata Keliru Nah Demikian Tadi anak-anak Sebuah cerita Yang bisa Kalian Renungkan Saya akan Memberikan Dua pertanyaan Yang pertama Adalah Coba Kamu sebutkan Apa Yang membuat Orang itu Dihargai Lalu yang Nomor dua Coba Kamu sebutkan Tindakan Atau Perilaku Apa Yang Dapat Merendahkan Martabat Orang Lain Nah Silahkan Dua pertanyaan itu Kalian Jawab Di buku Catatan Kalian Boleh Saling Berdiskusi Boleh Juga Kalian Kerjakan Sendiri Dan Jangan Lupa Setelah Kalian Mengerjakan Hasilnya Hasilnya Kalian Kirimkan Kepada Saya Oke Terima kasih Pembelajaran hari ini Kita Akhiri Dan Sebelum Kita Tutup Marilah Kita Berdoa Bersama-sama Demin Bapak Dan Putra Dan Rukudus Amin Ya Bapak Kami Mengucapkan Terima kasih Karena Engkau Telah Menyertai Kami Di dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Pada hari ini Semoga Apa yang Kami Pelajari Dapat Bermanfaat Untuk Kehidupan Kami Semua Ini Kami Aturkan Kepadamu Dengan Perantaran Kristus Tuhan Kami Amin Bapak Dan Putra Dan Rukudus Amin